Ya oke guys, balik lagi di Papia Channel ya Jadi sekarang kita mau review printer Canon seri 3010 Jadi memang printer ini ya standar-standar aja sih teman-teman Pertama di bagian atas kalian bisa taruh untuk kertasnya ya Dan ini ada untuk mengatur kelebaran kertasnya disini teman-teman Jadi ukuran kertasnya bisa diatur disini Taruh di atas gitu ya teman-teman ya Nah di bagian atas ini masih ada cover untuk kita scan Jadi ini adalah tray untuk scannernya Nah pastiin ini ujungnya disini teman-teman ya Ujungnya disini, jadi jangan kebalik-balik Jadi pastiin kalau kalian mau nyekan Taruh paling ujungnya disini Jadi dia nyekannya bagian atasnya ini Bagian bawahnya ini, jangan kebalik Disini juga sudah ada ukurannya teman-teman ya Ini B5, ini A4, ini letter Nah seperti ini tampilan untuk scannernya Lalu disini ada tombol on off seperti biasa Disini ada tiga tombol, sebenarnya dua ini hampir sama aja teman-teman Jadi ini untuk mengaktifkan wirelessnya, ini ada logo wireless ya Nah ini dia mau merestart ulang atau untuk melakukan pairing awal lah teman-teman Pasti networknya hidup Ini ya Tombol direct, jadi ini langsung connect ke hp-nya I ini information, saya sudah buat tutorialnya ya Untuk mengetahui nama, SSID dan password dari printer ini Jadi printer ini wifi teman-teman Lalu disini ada untuk tombol ininya Pengaturannya teman-teman ya Ini tombol setting Ini tombol setting Ini untuk misalnya kita mau nge-print atau fotocopy tiga halaman gitu ya Nah tinggal pencet ini aja Untuk stop, misalnya lagi nge-print kita mau stop tiba-tiba gitu ya teman-teman ya Pencet ini Ini untuk fotocopy Fotocopy hitam dan fotocopy berwarna Seperti itu Nah nanti kertasnya keluar dari sini Ini juga bisa dipanjangin seperti ini teman-teman Tuh ya Kalau nggak dipakai ditutup seperti ini Nah yang bagusnya adalah Printer ini ada untuk tanky-nya Nih Jadi kalau untuk tanky-nya kita buka ke atas seperti ini Seperti ini teman-teman Nah ini untuk ngisinya Nih Kalian buka Kalian buka ininya Nah ini untuk ngisinya ya teman-teman ya Tuh ngisi tintanya Jadi dia sudah built-in tank Nih Kabel-kabelnya juga rapi Karena udah dari pabriknya pakai tank Begitu juga ini yang untuk tank warnanya teman-teman ya Warna biru, merah, dan kuning Tuh jadi lebih rapi Jadi nggak ada tuh ceritanya Infus macet, infus masuk angin tuh Nggak ada ceritanya teman-teman di printer ini Karena sudah dari pabriknya seperti itu ya Nah kita tutup lagi Jadi prinsip printer ini dia wifi Tapi wifi-nya tuh agak beda Jadi saya ada printer satu lagi Itu wifi-nya dia connect ke jaringan wifi rumah ya Atau wifi kantor yang ada internetnya Kalau ini nggak bisa Jadi wifi-nya wifi direct Kita harus connect-in langsung dari tab ke printernya Nah kelemahannya adalah Kalau misalnya kita lagi browsing gitu ya Lagi online Terus kita mau nge-print Kita harus switch dulu nih koneksi wifi-nya Kita putusin wifi rumah Kita sambungin ke wifi Si printernya Jadi pada saat connect ke wifi printer Kita Nggak bisa internetan teman-teman Nah itu kelemahannya Tapi ada keuntungannya Keuntungannya Kita nggak perlu punya wifi rumah gitu Jadi walaupun rumah kita Atau kantor kita nggak ada wifi Bisa langsung connect Karena dia pakai wifi-nya Wifi yang direct Langsung connect ke printernya Nah kalau printer yang wifi-nya Harus connect ke jaringan rumah Itu nggak bisa connect langsung Harus bikin tethering dulu Jadi sebenarnya ada plus minus-nya teman-teman ya Nah jadi Bagaimana pengalaman menggunakan printer ini Sangat gampang aja ya Apalagi kalau misalnya kita Pakai tab Pakai hp Pakai komputer Itu sebenarnya nggak perlu kabel-kabel lagi Jadi Di meja kerja kita tuh Nggak Nggak berantakan Nggak terlalu banyak kabel colok-colok Cukup sambungin ke Wifi-nya aja teman-teman Jadi gitu aja teman-teman ya Review Canon G3010 kita kali ini Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat Buat kalian semua Terima kasih